Saya kata pada hari Sabtu malam yang saya khawatirkan itu anak-anak Eski sama Lois. Wah, pasti sakit. Pulang pasti jatuh sakit. Ternyata bukan dia yang sakit. Saya, Mbah Putri, mamanya, kena sakit jatuh semua. Tuhan saya, harusnya si Lois sama si Eski yang jatuh sakit pada malam minggu itu. Nah, hari minggu malah saya, istri saya, mamanya, kena, gempulung semuanya. Tapi puji Tuhan malam pada hari minggu itu tetap kita mengikuti. Sekalipun ada rasa apa, kami punya keyakinan, sekalipun keadaan kami tidak paruan rasanya, tapi kita mau dengarkan pilihan Anda berubah. Amin. Hari-hari Senennya mulai saya, mulai agak berat lagi sampai tidak makan. Hari Senen pagi terpaksa sehari tidak bisa makan. Hari Selasa pagi tadi saya minta tolong buatkan keputusan. Sampai sekarang sudah agak pulih. Nah, ini hasil reaksi kotbah pada Pak Om Potas ya. Kadang-kadang kita berdua orang si A yang kena. Bukan si A yang kena, tapi pribadi sendiri yang kena. Amin. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Padahal hari ini Tuhan sudah pulihkan kami semua. Buat pribadi kami. Tadi habis kerokan, kita nengel lagi tuh. Mbak Utinya, kita nengel lagi habis kerokannya. Walaupun hanya kerokan saja. Tapi itu karena kasih Tuhan. Terima kasih Om Yogi. Kami serahkan kembali kepada Om Yogi. Waduh, saya banyak ketinggalan ini. Apanya. Tidak terahkan lagi kepada Om Yogi. Saya bingung. Tidak terahkan apanya. Tidak terahkan mas An. Tidak terahkan Caceleng ya, Monggo. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti lagi. Mbak Nopi, Mbak Nopi. Orang Ibu Ete. Ibu Ete. Sing tuwose. Aku tenang, Om Yogi. Ya. Ya. Maturnuun, Om Yogi. Puji nama Tuhan. Kotbah dari Bapak Gembala itu luar biasa. Firman Tuhan yang saya pegang malam hari ini itu di Ephesus 4 ayat. yang kelima belakang. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Puji nama Tuhan. Seperti Kok Andi, Bapakku juga. Kita mengalami... Melihat. Mbak Nopi. Sekarang. ya hilang ya lanjut 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 ini Om Yogi lanjut Panofi tarik sis ya kok nggak ada ada sinyal ya kita akan hidup di sini lancar semua cuman bilang gerong yang tadi keluar menghilang nah hilang lagi lain kayaknya ini hilang lagi maklum sinyalnya puji nama Tuhan seperti itu tadi berpegang teguh dalam kebenaran yang saya pegang di dalam Tuhan itu ada kuasa kesembuhan saya kemarin hari Selasa berdoa saya pasti sembuh saya pasti semalam selama Tuhan saya gimana nanti kalau nggak ada obat gimana saya saya percaya saya pasti sembuh gitu paginya puji nama Tuhan itu apa yang saya pegang itu yaitu Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan saya pagi bisa bangun dengan badan yang fit kepala enggak enggak nyunyutan cuma tinggal tenggorokan yang kering sama hidung masih mener puji nama Tuhan apa yang saya pegang itu yang terjadi dalam kehidupan saya jadi anjura apa aplikasi buat saya tetap berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan dan kita bagi saya itu gimana saya bisa mengenal Tuhan gimana saya bisa mengenal Allah gimana saya bisa mengenal Bapak yang di surga kalau saya tidak mengalami semuanya itu saya nggak akan mengenal saya nggak akan mengajak ngobrol Bapak yang di surga saya tidak akan mengajak ngobrol sama Tuhan kalau saya nggak mengalami namanya kesakitan ataupun kepahitan itu saya nggak akan mengalami seperti itu kalau saya kalau saya mengalami itu berarti saya akan mengalami apa Bapak di surga itu saya akan ajak ngobrol akhirnya saya akan mengenal seperti apa si Bapak yang di surga seperti apa sih Tuhan seperti apa sih Allah yang saya sembah dengan cara seperti itu saya akan dapat mengenal dengan Tuhan yaitu melalui kesakitan melalui doa melalui firman Tuhan pasti saya mengenal Bapak yang saya sembah itu saja Om Yogi terima kasih luar biasa harus mengalami itu semuanya luar biasa maknya 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 sehat maknya banyak orang-orang risah ya orang lagi pindeng oh pindeng aduh pindeng nah COVID-19 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 orang ada duit nggak punya duit yang kemarin saya dengar COVID-19 COVID-19 orang-orang yang dipilih Tuhan dan yang dibantis atau dikuduskan pada Tuhan itu harus mempunyai tiga fondasi yaitu satu rendah hati dua lemah lembut tiga sabar kita kalau misalnya mengalami segala perkara kita terima dengan sabar hati maupun dengan kerendahan hati puji Tuhan Tuhan pasti memberikan solusi buat kami dan yang kedua bila kita menerima kesakitan dari orang dengan kasih sayang jangan kita balas dengan kesakitan itu tidak baik kita balas dengan kasih sayang dan kita harus kalau kita tidak mau mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah kita tidak bisa diampuni oleh Tuhan itu terjadi pada kita pada hari minggu-minggu ini kita menerima berkat yang luar biasa berkat kami puji Tuhan Tuhan masih mengingatkan kami walaupun kami diberi berkat yang luar biasa tapi kami tetap berpendirian pedoman itu yang saya pegang yaitu satu kesabaran rendah hati dan lemah lembut misalnya seperti kita juga di dalam apa itu rumah tangga perjalanan rumah tangga kita harus mempunyai pedoman yaitu sabar menerima dan pengertian kita kalau pengertiannya tidak ada sabar dan terimanya ada kita tidak bisa kita hidup dengan selaras begitu juga kita di dalam Kristus kalau kita tidak mau mengampuni orang lain bagaimana Tuhan akan mengampuni puji Tuhan kami hanya begitu saja Om Yogi kami serahkan luar biasa Buni sabar itu sekolahnya tiap hari ya tapi ujiannya saksek saknyet ya kan karena gak ada yang namanya sabar itu instan aku pengen sabar Tuhan langsung sabar gak ada itu sulit itu proses ya ya sulit ujiannya ya Buni ya mantap hahaha 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 asoy Win ya sebelum untuk buddhananya ada Winda sebelah saya hey Win Shalom Shalom pengetahuan yang benar tentang anak Allah kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dengan itu berarti kita semua mencapai kesatuan dalam iman dan pengetahuan akan anak Allah agar menjadi dewasa dan memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kadar kesempurnaan Kristus apaan apaan wih Surok iya wih wih apaan ya maco kayak orang kelipingan wey ngagil keluar nih kemana gak tau wey sebudana wey Mbak Lia Mbak Lia gak ada keluar nih ganti kamar luar luar negeri wadah akwi berkembalanya wih 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 wandi belum wandi belum wih pertama kwandi wih jaa 9 cuz kalau saya Hai hari Minggu kan online nih saya cerita dulu online kan Den Pak Ponta yo ngo ada sedikit batuk-batuknya Main Tapi saya lihat itu Pak Pontas Kotbah itu sambil direkam Semangat 45 Yang khawatir itu sayang Lihatnya berapi-api Waduh ini kok berkotbah serak Mana suara ini Tapi puji nama Tuhan Malah sembuh Malah gak batuk lagi Puji Tuhan Baksudnya keluar semua Virusnya langsung keluar Semua lewat abad Judulnya itu kan tentang Kedewasaan rohani Yang menyatu dengan Kristus Yang utuh Seperti itu kan Saya menangkap sedikit-sedikit Karena saya gak begitu konsentrasi Saat Pak Pontas berkotbah itu Karena saya ada telepon masuk Juga lewat hatinya Pak Pontas Itu yang lagi ngerekam Jadi saya Bolak-balik itu Ngecek HP Seperti itu Tapi yang saya tangkap itu Tentang kedewasaan rohani itu Sebenarnya itu bukan pilihan Mau dewasa atau enggak Anak Tuhan itu memilih Sebenarnya itu bagi saya itu bukan pilihan Kedewasaan rohani bagi anak-anak Tuhan itu Suatu kewajiban Harus Harus Dewasa itu harus Bukan pilihan Jadi istilahnya itu Belajar Harus belajar Dewasa itu memang Untuk menjadi dewasa harus belajar Itu Itu suatu kewajiban bagi anak-anak Tuhan Bukan pilihan Aku enggak mau dewasa Aku anak-anak aja Bukan Tapi Anak-anak Tuhan itu memang harus dewasa Kalau anak-anak Tuhan Tidak dewasa Apa bedanya dengan Orang yang di luar Tuhan Enggak ada bedanya nanti Memang harus Harus itu Suatu kewajiban Kedewasaan rohani itu Ya seperti menahan Amarah Itu contohnya harus bersabar Memang enggak segampang membalikkan telapak tangan Tapi Bersabar Bukan pilihan Itu harus Banyak hal Banyak hal tentang Kedewasaan itu mengenai banyak hal Saya beberapa hari ini Setidaknya dua hari ini Mulai dari hari minggu Sebelum hari minggu pun Saya selalu membuat video itu Tentang Good mood Mood yang bagus Jadi saya itu berusaha Di pagi hari Saya harus memiliki Good mood Mood yang bagus Di pagi hari Itu akan mempengaruhi Sepanjang hari Apalagi Kalau di pagi hari Kita awali Dengan berdoa Dengan firman Tuhan Tuhan Mengapu Dengan mood Mood yang bagus Maka akan Kita akan diberkati Tuhan Kita Nah itu Itu menurut saya Saya ini sedang belajar Untuk mengelola Mood Karena saya orangnya Orang seni Itu Mau dipengaruhi Dengan mood Mau masak Aja loh Contohnya Kalau mood Tuhan gak bagus Tuhan gak Mending Nah itu Itu sebenarnya Gak bagus Jadi Saya berusaha Mengelola Mood saya Supaya selalu bagus Saya berusaha Memotivasi Setiap bangun pagi Saya harus Good mood Nah jadi Seperti perkataan Stress Stress Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Sulit Sulit Nah sabar Itu susah Susah Itu jangan Saudara Karena itu Memperkatakan Sesuatu yang Yang gak bagus Perkatakan Yang bagus Yang positif Karena apa Mulut kita Sudah punya kuasa Tuhan taruh kuasa Mulut kita ini Sudah ditaruh kuasa Sama Tuhan Jadi kita memang Harus memiliki Saya Kadang gak suka Sama orang Itu Dulu-dulunya Saya tunjukkan Raut muka saya Gak suka Apa tingkah laku saya Tapi saya Sekarang berusaha Mengelola Hidup saya Tingkah laku saya Semuanya itu Untuk bagus Jadi selalu Memberkati orang Saya berusaha Memandang orang Yang tadinya negatif Saya berusaha Seseorang itu Pasti memiliki Sisi positif Seburuk-buruknya Dia Nah Mari saudara Kita untuk Menjadi dewasa Jangan Jangan memilih Untuk tidak dewasa Karena itu bukan Pilihan Suatu keharusan Apabila saudara Tidak mau dewasa Itu tandanya Saudara Catat Kerdil Dalam kerohanian Tidak dewasa Apakah mau Dibilang sebol Dalam kerohanian Saudara Mari kita Untuk menjadi dewasa Saya juga Masih Saya juga Masih Saya Bersi Semuanya 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 Sesuatu yang Baik dari Mbak Novi Saya tiru Sesuatu yang Baik dari Kondik saya Tiru Sesuatu yang Baik dari Mas Aditya Saya tiru Yang baik-baik Itulah Yang perlu Kita Dapatkan Untuk hidupan kita Terutama Melihat Tuhan Yesus Itu saja Om Yogi Monggo Oke Bu Diana Mah Mau komen Ramah Katanya Lagi Batuk-batuk Sebelum Saya Kembalikan Ke narasumbernya Yang pakai Cat dari Tam Bapak Sekarang Kalau bahas Saya pribadi Saya Saya pendapat Dengan Bu Diana Kalau kemarin Pak Pontes Bilang Ada Rasul Ada Ada Lima jawatan Itu Ada Rasul Ada Gembala Ada Penginjil Itu semua Untuk memperlengkapi Tubuh Kristus Supaya Menuju Dalam Kedewasaan Tetapi Kedewasaan Pribadi Kita itu Keputusannya Ya di Tangan kita Bukan Di orang lain Orang lain hanya membantu Tetapi Untuk kita Dewasa dan Tidak Dewasa itu Tergantung kita Dan Untuk tumbuh Dewasa Untuk bertumbuh Itu butuh Makanan Betul Makanannya apa Ya melalui Perenungan Firman Tuhan Doa Ibadah Supaya kita Semakin Dewasa Dan semakin Serupa Dengan gambaran Kristus Kali kita Itu yang saya dapat Dan saya Hari ini Belajar Apa yang Bu Wari ini Ya belajar Bagaimana Anda Didewasa Menanggapi Segala sesuatunya Masalah yang ada Bukan dengan Yang namanya Reaksi Tetapi Dengan respon Karena beda Ada masalah Kita Berrespon Dan bereaksi Sangat berbeda Anggapannya Apalagi Kalau orang Hidup dengan mood Kata Budiana Itu lebih sulit Kalau saya Pagi Saya harus paksain Untuk berdoa Sejenak lamanya Dan untuk Baca Tuhan Biar sepanjang Hidup saya Sepanjang hari itu Saya ditonton Tuhan Tuhan Berkati Saya kembalikan Ke Pak Tarasumber Manggo Tuhan Oke Tuhan Ya untuk Dewasa rohani itu Memang Semua aspek Ya Semua aspek Karakternya Ya Harus bertumbuh Harus berubah Pengetahuannya Tentang Kerman Tuhan Harus berubah Hubungannya Dengan Tuhan Harus berubah Ya Semua hal Dalam pertumbuhan Walaupun Walaupun Kita Belum Sempurna Belum ada Yang sempurna Tapi kita Terus berlari Menuju Kepada Kesempurnaan Tetapi Yang Harapan Kita Seperti Yang Kerman Tuhan Katakan Kita Dewasa Seperti Kristus Saya Membayangkan Kalau Setiap Kita Memposisikan Diri Seperti Kristus Di muka Bumi ini Tadi Kalau Mas Yogi Bertanya Apa yang Kamu Lakukan Dari Kotbah Hari Minggu Kemarin Seharusnya Jawaban Yang paling Betul Adalah Saya Mulai Mengisi Hidup Saya Dengan Kristus Biar Kristus Memenuhi Saya Dan Kristus Semakin Besar Dan Akunya Semakin Kecil Bagaimana Caranya Berarti Dengan Memperbanyak Doa Baca Firman Merenungkan Firman Hidup Di dalam Penyembahan Itu Kemudian Langkah Selanjutnya Adalah Mengaktifkan Karunia Karunia Roh Karunia Karunia Rohani Saya Percaya Karunia Karunia Rohani Itu Yang Ada Di Dalam Kitab Korintus Itu Untuk Kita Orang Orang Percaya Ada Karunia Mujizat Karunia Kesembuhan Karunia Bernubuat Menafsirkan Bahasa Roh Berkata Kata Dengan Hikmat Karunia Melayani Karunia Memimpin Semua Itu Disediakan Tuhan Bagi Orang Orang Percaya Gitu Jadi Sudah Waktunya Bagi Kita Bukan Lagi Menjadi Orang Kristen Yang Yang Apa Namanya Yang Biasa Biasa Tetapi Sudah Waktunya Bagi Kita Menjadi Orang Kristen Yang Bertindak Menjadi Menjadi Kristen Yang Mulai Mengaktifkan Diri Kita Melayani Tuhan Melayani Tuhan Tidak Selalu Berbicara Tentang Berdiri Dimimbar Memimpin Kujian Memain musik Bukan Melayani Tuhan Itu Ada Tetangga Yang Sakit Kemudian Kita Menawarkan Doa Kemudian Ketika Siapapun Yang Kira-kira Membutuhkan Doa Jangan Sungkan Sungkan Untuk Menawarkan Doa Karena Justru Ketika Kita Mempraktekkan Itu Disitulah Kita Mengalami Tuhan Seperti Mbak Novi Tadi Bilang Mengalami Tuhan Mengalami Tuhan Tadi Saya Ketemu Dengan Saudara Henki Ketika Saya Ketemu Ngobrol Ngobrol Kemudian Dia Bilang Kenapa Kaki Saya Ini Kaku Kaku Kalau Jalan Itu Kaku Dia Bilang Saudara Kemudian Saya Bilang Mana Sini Kita Berdoa Saya Bilang Dalam Nama Yesus Tuhan Jama Kaki Ini Yang Kaku Aku Singkirkan Dalam Nama Yesus Aku Perintahkan Normal Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kemudian Ayo Kamu Jalan Sekarang Katakan Dalam Nama Yesus Saya Sembuh Dalam Nama Yesus Saya Sembuh Jadi Saya Mulai Latih Imannya Saya Mulai Bangkit Jadi Dia Mulai Jalan Kemudian Dia Bilang Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Saya Tidak Tidak Tau Apakah Dia Mengalami Kesembuhan Tapi Saya Percaya Ketika Saya Melakukan Seperti Itu Saya Punya Ke Yakin Dia Pasti Sembuh Ketika Saya Pulang Kemudian Nanti Ketika Nanti Malam Dia Tidur Dan Hilang Begitu Saja Yang Jelas Bagian Langkah Selanjutnya Adalah Bagian Roklus Bagian Kita Adalah Ketika Kita Mula Dalam Kita Mendoakan Seperti Ko Andi Terhadap Aryani Itu Salah Satu Apa Tugas Praktik Yang Tuhan Berikan Itu Kepada Po Andi Setiap Hari Dipraktekan Dipraktekan Untuk Latihan Iman Kalau Kita Keluar Ketemu Di luar Orang Yang Sakit Kita Jangan Sungkan-sungkan Menawarkan Doa Kalau Dia Beda Iman Dengan Kita Kita Bilang Saya Orang Kristen Boleh Saya Berdoa Kalau Boleh Doakan Kalau Tidak Boleh Tinggalkan Amin Jadi Saya Rindu Sudara-sudara Kita Mulai Mengaktifkan Ini Sudara-sudara Kita Aktifkan Kita Latih Diri Kita Sembuh Atau Tidak Sembuh Jangan Lakukan 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 Kalau Kita Terus Melakukan Ini Saya Yakin Akan Tiba Satu Waktu Nanti Mujizat Itu Dengan Begitu Mudahnya Beberapa Kemarin Malam Itu Saya Cari Di Youtube Tentang Mujizat Kesembuhan Kemudian Saya Menemukan Ada Seorang Perempuan Perempuan Muda Di Amerika Dia Seperti Di Lapangan Dia Kotbah Di Lapangan Kemudian Orang Mulai Datang Satu-satu Kemudian Dia Doakan Satu-satu Dia Tantang Ada Yang Sakit Di Sini Kemudian Ada Yang Sakit Kemudian Sini Kemudian Dia Doakan Dalam Nama Yesus Akhusus Penyakit Semua Penyakit Akhusus Keluar Dalam Nama Yesus Dan Mulai Ada Yang Nangis Dan Berteriak Ketika Didoakan Dan Dan Banyak Orang Mengalami Kesembuhan Itu Di Lapangan Melihat 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 Saya Berpikir Siapakah Orang Ini Orang Ini Orang Biasa Yang Percaya Kepada Tuhan Yang Berdoa Tapi Dia Berani Melakukan Itu Dan Hasilnya Apa Ada Yang Semuh Dan Ada Yang Menangis Ada Yang Mengalami Lawatan Tuhan Ini Sudah Waktunya Bagi Kita Mulai Aktif Melayani Tuhan Makanya Kemana Saya Bila Kita Ini Semua Adalah Hamba Tuhan Bukan Orang Awam Kita Adalah Tim Hamba Tuhan Yang Melayani Tuhan Si Andainya Ada KKR Ada KKR Siapa Yang Menjoakan Orang Orang Sakit Kita Semua Kalau Membuat Sebuah Acara Besar Siapa Penitianya Kita Penitianya Jadi Kita Bukan Bukan Seperti Tamu Undangan Yang Datang Yang Duduk Di Tapi Kita Semua Pelayan Kita Yang Menyanggut Tamu Kemudian Kita Yang Melayani Mereka Kita Yang Menanyakan Apa Yang Kau Rasakan Kamu Sakit Apa Kemudian Didoakan Kita Semua Itu Bagian Kita Karena Kita Adalah Hamba Tuhan Siapa Yang Kita Layani Orang Orang Yang Di Luar Orang Yang Datang Begitu Ada Orang Yang Datang Semua Kita Langsung Langsung Rebutan Untuk Melayani Bukan Ketika Ada Orang Datang Kita Lihat Ini Dua Orang Dan Jadi Penonton Bukan Saatnya Seperti Itu Bahkan Ketika Ada Orang Baru Langsung Disambut Dan Disalap Dan Kenalan Dan Diajak Ngomong Orang Itu Akan Senang Sedara Sedara Disambut Kenapa Karena Kita Semua Hamba Tuhan Kita Adalah Tim Dalam Pelayanan Di Gereja Ini Amen Tuhan Bilang Tanda-tanda Ini Menyertai Orang Percaya Mereka Mengusir Setan Minum Racun Maut Membangkitkan Orang Mati Itu Tanda-tanda Untuk Orang Percaya Bukan Untuk Orang Hamba Tuhan Bukan Untuk Pendeta Untuk Orang Orang Percaya Saya Mau Kita Jangan Ditipu Oleh Setan Karena Banyak Orang Kristen Sampai Hari Ini Banyak Ditipu Oleh Setan Kenapa Saudara-saudara Ketika Memahami Firman Dia Pahami Firman Itu Bukan Untuk Dirinya Tetapi Itu Untuk Orang Orang Tertentu Itu Untuk Pendeta Akhirnya Dia Memposisikan Dirinya Itu Bukan Untuk Saya Saya Orang Biasa Saya Orang Awam Saya Dari Penonton Akhirnya Selamanya Kita Tidak Pernah Jadi Seperti Firman Seperti Yang Kemarin Yesus Bila Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Melakukan Perkara-perkara Yang Besar Seperti Yang Aku Lakukan Bahkan Lebih Besar Daripada Yang Aku Lakukan Barang Siapa Percaya Itu Menunjuk Kepada Semua Orang Yang Percaya Bagian Kita Sekarang Adalah Bagaimana Supaya Kristus Memenuhi Kita Memenuhi Kita Sampai Kita Yang Habis Keakuan Kita Kesombongan Kita Kebodohan Kita Kemalasan Kita Habis Dan Kristus Yang Memenuhi Kita Amin Saya Suka Mengamat Amati Di Dalam Youtube Itu Hamba-hamba Tuhan Yang Punya Kesembuhan Seperti Pastor Ande Simon Kemudian Andre Bisoni Saya Lihat Itu Dia Kebaskan Tangannya Orang Berjatuhan Kemudian Mujizat Demi Mujizat Terjadi Dan Kenapa Mereka Bisa Sudah-sudah Kenapa Mereka Bisa Sebenarnya Mereka Bisa Karena Mereka Percaya Yang Kedua Mereka Bisa Karena Hubungannya Dengan Tuhan Itu Intim Berdoa Baca Alkitab Penyembahan Intim Dengan Tuhan Kenapa Mereka Bisa Karena Mereka Menjaga Hidupnya Setiap Hari Untuk Dipakai Oleh Tuhan Begitu Gampang Itu Mujizat Terjadi Lewat Dia Sudah-sudah Kita Pun Sama Sudah-sudah Amen Tahun 2022 Ini Mari Kita Ambil Posisi Ini Sudah-sudah Menjadi Hamba Tuhan Yang Diurapi Tuhan Yang Dipakai Tuhan Petrus Itu Orang Nelayan Sudah-sudah Dia Bukan Orang Teologi Yang Hebat Tetapi Orang Nelayan Tapi Didekat Dengan Tuhan Dia Menjadi Murid Tuhan Dia Melakukan Hal Yang Besar Yang Luar Biasa Tuhan Mau Pakai Kita Semua Amen Sedara-sedara Haleluya Mari Kita Datang Kepada Tuhan Haleluya 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 Kita Naikkan Satu Pujian Mengalirlah Kuasa Mengalirlah Kuasa Rokudu Mengalirlah Di tempat Ini Mengalirlah O Rokudu Pulihkan Mengalirlah Mengalirlah Kuasa Rokudu Mengalirlah Di tempat Hidupu Mengalirlah 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 Or Rokudu Pulihkan Ku Di hidupu Di hidupu Di hidupu Bapak kami berdoa Buat setiap kami Jemaatmu Di dalam Nama Yesus Di tahun 2022 Ini Kami rindu Engkau Memakai Kami semua Dengan Luar Biasa Memenuhkan Kami Dengan Hadiratmu Dengan Kuasamu Di dalam Nama Yesus Karunia Karunia Rokudus Kami berdoa Termanifestasi Di atas Setiap kami Pakai kami semua Dengan Karunia Karunia Oh Karunia Mujizat Sembuhan Membuat Hikmat Dan Karunia Karunia Yang lain Sebab Karunia Karunia Itu Tuhan Berikan Kepada Kerejamu Kepada Orang-orang Percaya Bukan Untuk Dianggurkan Kami Berdoa Supaya Karunia Itu Diaktifkan Di dalam Diri Setiap Kami Menjadi Bagian Dalam Hidup Kami Untuk Kami Pakai Melayani Tuhan Oh Di dalam Nama Tuhan Yesus Di dalam Nama Yesus Semua Jemaat Tuhan Pakai Oh Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Ya Tuhan Supaya Akan Tiba Saatnya Banyak Orang Yang Sakit Disembohkan Orang Yang Sakit Dipulihkan Oh Karena Kami Menumpangkan Tangan Dan Berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Kuasamu Tidak Pernah Berubah Dulu Sekarang Dan Selamanya Demi Nama Tuhan Yesus Engkau Pemerintahkan Bahkan Orang Yang Mati Banggikan Tuhan Yesus Kuasamu Dimanifestasikan Didemonstrasikan Biar Dunia Melihat Dan Dunia Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Urapi Kami Semuanya Urapi Koan Di Tuhan Urapi Pak Menus Urapi Ibu Menus Urapi Pak Nopi Urapi Mas Yogi Urapi Mas Aditya Urapi Oh Yang Lain Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Buat Ariane Ya Tuhan Yang Oh Sampai Hari Ini Masih Sakit Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Percaya Oleh Bilur-bilur Yesus Ariane Sudah Dipulihkan Dan Sudah Disembuhkan Oleh Kuasa Dara Yesus Dia Sudah Dibemaskan Atas Kayu Salib Yesus Sudah Bayar Itu Dan Sekarang Ani Adalah Ani Yang Sembuh Ani Yang Sudah Dipulihkan Ani Yang Sehat Di Dalam Nama Yesus Ani Yang Normal Demi Nama Yesus Kami Berdoa Sudara-sudara Kami Yang Dalam Pemulihan Kesembuhan Kami Berdoa Buat Ebrahim Tuhan Yang Kau Pulihkan Kesehatannya Di Dalam Nama Yesus Semua Sakit Penyakit Sudah Diancurkan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Buat Bapak Seribu Tuhan Yang Masih Demang Oh Rasa Sakit Demang Kami Cabut Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Perintahkan Kuasa Darah Yesus Membebaskan Bapak Seribu Dari Semua Sakit Penyakit Kami Berdoa Buat Ibu Ebrahim Yang Bersama Sama Mereka Di Sana Tuhan Kuasa Darah Menyucikan Menguduskannya Dalam Nama Yesus Tidak Ada Penyakit Tidak Ada Corona Dari Ibu Efraim Tuhan Yang Sakit Tuhan Kami Berdoa Dalam Nama Yesus Kami Menumpangkan Tangan Atasnya Dari Sini Oleh Bilur Bilur Yesus Sudah Semukan Kuasa Darah Yesus Membebaskan Dia Kuasa Darah Yesus Menyembuhkan Dia Di Dalam Nama Yesus Tidak Ada Kuasa Penyakit Tidak Ada Kuasa Virus Yang Bertahan Atas Tubuhnya Di Dalam Anak Yesus Darah Yesus Sudah Singkirkan Semuanya Terima Kasih Tuhan Setiap Jemaat Mu Tidak Ada Lagi Sakit Kami Berdoa Kami Melepaskan Kesembuhan Kami Berdoa Buat Ibu Lia Ya Tuhan Demi Nama Yesus Oleh Bilur Bilur Yesus Mbak Lia Sudah Disembuhkan Kuasa Darah Yesus Mengalir Membebaskannya Dari Semua Penyakit Di Dalam Nama Yesus Kami Yang Leman Dikuatkannya Dipulihkannya Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Buat Setiap Makanan Minuman Yang Kami Konsumsi Tuhan Berkati Urapi Menjadi Sarana Kekuatan Yang Menyehatkan Setiap Kami Menghancurkan Semua Penyakit Musuh Yang Ada Di Dalam Tubuh Kami Dan Oleh Bilur Bilur Yesus Kami Sudah Disembuhkan Semuanya Terima Kasih Tuhan Di Masa-masa Hari Ini Masa-masa Pandemi Kami Berdoa Tutup Bungkus Setiap Kami Jemaat Dengan Kuasa Dalam Yesus Menghancurkan Kuasa Virus Dari Dalam Tubuh Setiap Kami Bahkan Di Rumah Kami Masing-masing Kami Tidak Ijinkan Virus Itu Masuk Di Dalam Rumah Kami Kami Berdoa Api Rokudus Menyalam Membakar Menghancurkan Semua Virus Semua Penyakit Dari Dalam Rumah Setiap Kami Di Dalam Nama Yesus Terjadi Di Dalam Nama Yesus Terjadi Terjadi Sorgal Termanifestasi Di Dalam Setiap Rumah Kami Di Dalam Nama Yesus Terima Kasih Tuhan Semua Kami Penuh Sukacita Dan Kemenangan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Malam Ini Ketika Kami Istirahat Kami Istirahat Dengan Tenang Sukacita Oh Dalam Hadirat Tuhan Dan Besok Ketika Kami Bangun Bangun Dengan Tubuh Yang Segar Dan Siap Beraktifitas Tuhan Memberkannya Semua Pekerjaan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Anugerah Dari Bapak Kasih Dari Yesus Persekutuan Yang Manis Dengan Rok Kudus Menyertai Kami Mulai Malam Ini Sampai Selama Lamanya Di Dalam Nama Yesus Kita Yang Percaya Sama Sama Berkata Amen Tuhan Memberkati Koandi Yang Bertugas Minggu depan Bisa Disampaikan Yang Bertugas Minggu depan Sebagai WL Pak Menus Mimpin Sharing Firman Tuhan Ibu Efraim Terima kasih Terima kasih Terima kasih